Menjual dengan langsung membayar harga RG itu memberi kita keuntungan. Saya pernah punya kenangan terhadap koin seperti ini, yaitu pecahan 2,5 cent 1945, atau orang biasa menyebutnya Bengal atau Kubang. Nah, ini dulu koin yang mengawali saya belajar berjualan uang kuno. Itu tepatnya pada tahun 2017 lalu. Ketika itu, kala itu saya mendapatkan koin ini di bawah almari. Ya, ada kemungkinan peninggalan dari kakek lah atau nenek, saya juga kurang tahu. Kemudian saya foto, saya gabung di grup-grup Facebook, di grup-grup media sosial kan. Lalu saya tawarkan, tapi di situ saya dengan berani langsung membanderol harga. Yang ternyata, menjual dengan langsung membanderol harga itu memberi kita keuntungan. Keuntungannya adalah cepat ada keputusan orang tidak tertarik atau menjadi tertarik. Jadi tidak lama-lama berkomunikasi berbeda kalau kita hanya upload foto saja atau menggunakan bahasa marketing yang seperti berani berapa, harga tertinggi angkut itu malah justru nanti orang tidak punya reaksi. Bahkan takut untuk bertanya, ya kan? Dan benar saja. Kala itu saya jual dengan harga 5 juta rupiah. Langsung menuai banyak reaksi. Ada yang membuli, menertawakan. Tapi itu hal yang harus kita siap terima. Yang penting bermain media sosial itu jangan baper. Iya enggak? Nah, di situ pada akhirnya juga ada beberapa yang berkomentar membantu meluruskan isunya. Ada yang berkata, itu pun kalau dijual 20 ribu belum ada yang mau, belum tentu ada yang mau gitu maksudnya kan. Tapi saya juga sedikit lupa kalimat pasnya gimana itu sejak tahun 2017 yang lalu. Nah, dari situ saya belajar. Saya tidak bermain berkeras kepala. Kita harus belajar siap menerima kenyataan. Dan kita harus memperhatikan beberapa orang yang telah memberitahukan harga pasarnya. Kita perhatikan. Ya memang, kala itu saya itu membantul 5 juta hanya karena dari browsing-browsing saja. Saya tidak merasa diri saya seorang korban media ya. Karena dulu, tahun 2017 itu, pemberitaan koin ini tidak sehebos sekarang. Sekarang banyak content creator yang membahas koin-koin seperti ini, memberikan informasi yang super ngawur, membeodohi masyarakat gitu kan. Dulu saya hanya browsing-browsing, kemudian ikut-ikutan bandrol. Yang ternyata, di situ saya tidak menyalahkan medianya. Justru saya menyalahkan diri saya sendiri karena saya tidak membaca sampai selesai ya. Kebanyakan memang si media-media resmi itu dalam menyampaikan judulnya dibuat menarik agar orang membaca. Tapi pada akhirnya, orang itu malas membaca, malas menjadikan judul sebagai anggapan informasi yang benarnya. Padahal setelah kita membaca, biasanya dia akan melakukan pembanding para reporternya. Kemudian di lain waktu saya upload lagi, postingan yang saya jual Rp5.000.000 tersebut saya hapus, saya jual lagi dengan harga Rp20.000.000. Di situ masih ada yang menerawakan, bahkan ada yang gini ya maksudnya, menerawakan balik. Ini punya saya, beli aja Rp15.000.000, nah gitu kan. Padahal ini saya menemukan titik, oh mungkin perkiraan harga pasar untuk penduduk seperti ini ya, di bawah Rp15.000.000 lah gitu kan. Pikir saya begitu. Kemudian, kalau itu, saya hapus lagi postingannya, saya banderol lagi, saya upload di grup-grup lokalan saya, berharap dapat yang dekat-dekat gitu kan. Saya banderol dengan harga berapa kalau itu ya, Rp12.000.000, saya ingat saya sih, tahun 2017. Kemudian, Alhamdulillah ada yang tertarik. Ada yang tertarik, lokalan, ketemuan. Katanya alasannya buat kerokam ya. Nah, pada akhirnya saya menjadi tertarik ingin mempelajari dan menguasai harga pasar. Bahkan, pada akhirnya saya juga sering hunting-hunting ke masyarakat, membeli uang kuno di masyarakat, dan bergabung di berbagai komunitas uang kuno, membeli uang kuno juga di para kolektor gitu juga. Karena ada beberapa stok yang lebih, akhirnya saya juga jual, jual di e-commerce, di media sosial, lewat bikin status, dan lain bagainya. Ya, memang saya sudah menyadari, koin itu bukan kebutuhan pokok, akan sangat jarang orang yang membeli. Tapi, ya, ini sebuah kesenangan, saya terus lakukan, kan. Pada akhirnya saya bikin konten juga, sering bikin konten, jika ada kejualan. Jika ada yang minat, silahkan nanti bisa bayar pihak barang sampahnya. Ini untuk harga yang sekarang ya, saya banderol dengan harga Rp15.000 per kepingnya, jika ada yang minat. Bisa bayar ketika barang sampahnya dikirim dari konten Jawa Tengah. Nah, itu tadi pengalaman yang saya sampaikan. Jadi, kalau kalian ingin menjual uang kuno itu, yang terpenting adalah banderol harga. Kalau nanti kemahalan, jika ada orang yang meluruskan isunya, jangan pernah baper dan bersiaplah menerima kenyataan. Itu saja kuncinya, jangan baper. Terima kasih.